Faedah dari kunud nazila Pertama adalah Ihtimamun Bi amril muslimin Termasuk bentuk wujud Perhatian kita Kepada perkara kaum muslimin Bahkan di beberapa buku Dijelaskan Orang-orang muslimin yang tertindas Amat Membutuhkan doa-doa kita Amat membutuhkan Doa-doa kita, mereka mengharap sekali Terkait dengan Doa-doa yang kita Berikan kepada mereka Bahkan Sebagian mereka mengatakan Doa kalian lebih saya butuhkan Daripada yang lainnya Karena doa Silahul mu'min, doa adalah Senjatanya kaum muslimin Jadi kalau kita Kunud nazila itu adalah Bentuk kemanusiaan kita Bentuk Kemanusiaan kita Dan bentuk sosial Kita kepada mereka Dan bentuk perhatian kita Kepada Apa-apa yang telah menimpa Kepada mereka Dan sebuah harapan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyelesaikan Solusi mereka Untuk menyelesaikan Masalah mereka Untuk bisa menyelesaikan masalah Masalah mereka Wa farhun Wa farhun li farahihim Wa ghulbun li guadabihim Kita senang Karena mereka senang Dan kita marah Karena mereka marah Artinya ini bentuk wujud Keperdulian kita Kepada mereka Mereka Paling tidak Wujud kepedulian kita Kepada kaum muslimin yang tertindas Wujud Keperhatinan kita Sebagai seorang muslim Kepada muslim yang lainnya Adalah dengan doa Yaitu dengan Kunudna nazila Kemudian Faedah yang nomor tiga Adalah Ta'rifun lil muslimina Bi ehwa li ikhwanim Fi kulimakan Ini bisa Memberitahukan Kepada kaum muslimin yang lainnya Tentang Apa yang menimpa kepada Saudara-saudara kita Coba kalau semuanya diam Tidak ada Kunudna nazila Tentu kaum muslimin yang lain Akan terbungkam Dan akan diam Dengan bahasa Tidak menau Apa yang telah terjadi Kepada Saudara-saudara kita Apa yang telah terjadi Kepada saudara-saudara kita As-sakitun Artinya kaum muslimin diam Tidak bicara apa-apa Dan tidak ada Praktik dari kunudna nazila Tentu kita gak akan tahu Dan kaum muslimin yang lainnya Tidak akan tahu Apa-apa yang telah menimpa Kepada mereka Yang nomor tiga Paling tidak Ini adalah sebuah Baratudhimah Sebuah Perlepasan tanggung jawab kita Sebuah kepedulian Suatu saat Di hari kiamat Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang Apa kepedulian Anda Kepada Saudara-saudara kita Pertanyaan itu Kita bisa jawab Ya Allah Saya Saya Memberikan sesuatu Yang kami mampui Berupa Kami mendoakan Kebaikan untuk mereka Dan kebaikan Dan berdoa Kejelekan atas Musuh-musuh kita Itu paling tidak Baratudhimah Perlepasan tanggung jawab Suatu saat Kita akan Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyah Yawm al-Qiyamah